Halo Sobat Mas Cu Channel dimanapun berada, jumpa lagi bareng saya disini. Kali ini saya berada di sebuah bendungan yang berlokasi di sebuah desa bernama Desa Kebun Agung, Kecamatan Imogiri, dan berada di Kabupaten Bantul. Untuk lokasinya sendiri masih satu jalan atau satu jalur dengan lokasi wisata Bantul bagian selatan, seperti Makam Raja-Raja Imogiri, Kebun Buah Mangunan, ataupun Desa Wisata Sri Harjo. Bendungan ini merupakan bendungan yang membendung aliran sungai Kaliopak yang melintang dari wilayah Jogja bagian utara hingga bagian selatan. Dan seperti inilah kondisinya saat ini, meskipun terlihat kurang terawat, tapi pemandangan airnya tetap terlihat sejuk dan menenangkan. Bendungan ini diberi nama Bendungan Tegal, yang dibangun pada tahun 1997 sebagai saluran irigasi sawah dan untuk mengurangi banjir akibat luapan dari sungai Opak itu sendiri. Meski bukan wisata populer, namun Bendung Tegal ini layak dijadikan destinasi wisata alternatif, terutama bagi kalian yang menyukai wisata alam seperti wisata air misalnya, kalian bisa datang langsung ke lokasi ini. Bisa juga mengisi waktu libur dengan bersepeda ria bersama keluarga, ataupun hanya sekedar untuk memancing. Dan ini adalah kondisi saat waktu masih pagi. Suasananya masih hening dan belum terlalu ramai, karena memang lokasi ini bukanlah lokasi yang terlalu ramai juga, dan sangat cocok buat kalian yang ingin melepaskan penat di sini. Dan bisa dilihat di sebelah sana adalah lokasi parkir yang masih kosong, dan terdapat beberapa bangku untuk bersantai di tepi bendungan. Di bawah sana terlihat ada beberapa orang yang sedang mancing. Dan seperti inilah kondisi air terjun jika dilihat dari dekat. Airnya cukup terlihat bening, karena memang saat ini adalah musim kemarau. Volume air juga tidak terlalu besar, dan sangat cocok jika kalian ingin mancing dan turun ke bawah sana. Di sebelah kanan saya juga terdapat tangga yang menuju ke atas. Di atas juga ada tempat duduk, dan ini adalah pohon beringin yang berada di parkiran, yang berfungsi sebagai peneduh jika kalian berada di lokasi ini. Saat ini saya sudah berada di tepi bendungan di tempat yang paling atas. Bisa dilihat ini adalah nama bendungannya, Bendung Tegal. Dan saya informasikan, jika kalian berada di lokasi ini, tidak usah khawatir, karena di sekitar sini terdapat banyak warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Ataupun para penikmat mie ayam, disini juga terdapat mie ayam yang cukup populer. Kita akan coba telusuri dulu ke bagian hilir dari bendungan. Vokasinya tidak terlalu luas, dan spot-spotnya juga tidak terlalu banyak. Tapi disini situasinya cukup tenang, dan saya merasa cukup nyaman disini. Terlihat hijaunya rumputan di depan sana, dan juga airnya yang begitu bening, sehingga terlihat pantulan awan. Tentu sangat memanjakan mata bagi siapa saja yang melihatnya. Untuk hiburan tidaklah harus yang mahal, karena sebenarnya segala sesuatu yang menghibur itu adalah termasuk hiburan. Pada dasarnya, hiburan itu adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Hiburan adalah salah satu cara untuk menghilangkan penat, ataupun melupakan sejenak masalah yang membebani dalam kehidupan. Namun, bagi kalian yang belum dapat meluangkan waktu untuk berpergian ke lokasi hiburan, maka dengan menonton video ini dan kalian merasa terhibur, maka itu adalah bagian dari hiburan. Inilah pemandangan air yang mengalir menuruni dinding bendungan yang menjadi daya tarik dari lokasi ini. Dan itulah alasannya kenapa saya menyukai wisata yang bernuansakan air. Karena dengan mendengarkan percikan suara air, itu menjadi fisioterapi tersendiri untuk menghilangkan kepenatan setelah seharian bekerja atau mungkin seharian berada di depan komputer misalnya. Apalagi di saat seperti sekarang ini, di saat PPKM, kita harus selalu menjaga agar pikiran kita tetap fresh. Namun, di sisi lain, terkadang kita merasa kesulitan untuk mencari hiburan, dikarenakan banyaknya tempat-tempat hiburan yang saat ini ditutup. Semoga kalian yang menonton video ini, kalian dapat terhibur. Walaupun kalian tidak dapat langsung datang ke lokasi, paling tidak video ini dapat mewakili. Dan sepertinya saya harus segera pamit undur diri, dikarenakan semua lokasi sudah tereksplorasi. Dan untuk narasinya pun sudah mentok. Dihawatirkan penonton juga ikut pusing, karena dari tadi saya cuma muter-muter aja di lokasi ini. Kali ini saya akan turun. Namun, sebelum saya pamit, saya akan perlihatkan lokasi di sekitaran sini. Ini adalah tempat parkir yang terlihat kosong, dikarenakan ini bukan hari libur dan kondisinya pun masih terlalu pagi. Jika hari libur, biasanya lokasi ini didatangi pengunjung dari berbagai komunitas sepeda. Tapi kali ini masih dalam keadaan sepi. Dan di sini terlihat banyak warung-warung, juga dalam kondisi yang tutup. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih dukungannya. Semoga sehat selalu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.